Nama pesulap merah belakangan ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Terutama kekegirannya berseteri dengan Sam Sudi. Setelah berseteri lagi, dia berhubung pada pokoknya dan sejauh viral di media sosial, pesulap merah pun diperoleh banyak perhatian. Pesulap merah, yang memiliki nama asri Marcel Radifal, laris menjadi narasumber di bagai acara podcast milik selebritas. Bahkan, pria kelahiran tanggal 26 Agustus tahun 1996 itu juga hadir sebagai bintang tamu di acara televisi. Salah satu yang menarik ketika Marcel hadir dalam podcast Ari Untung di kanal YouTube Cerita Untung. Dalam podcast tersebut, Marcel sempat bercerita tentang kehidupan keluarganya. Dia mengungkapkan bahwa orang tuanya pernah bangkrut karena ribah. Rumah kejual karena ribah saat itu, makanya sampai sekarang saya anti ribah, totalitas ucap Marcel di podcast Cerita Untung yang dikutip Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Marcel mengatakan bahwa saat duduk di bangku SMP, dirinya banyak belajar tentang agama. Allah itu berjanji Allah sendiri yang berjanji bahwa ribah itu pasti dihanguskan. Saya lihat sendiri buktinya di bapak saya, bebernya. Lebih lanjut, dia bercerita, kala itu, bapaknya, yang seorang purnawirawan polri, memiliki usaha penyewaan mobil. Punya tujuh mobil abis tandasnya. Selain mobil abis, rumah yang dimiliki orang tuanya juga tidak bersisa, sehingga akhirnya keluarganya tidak memiliki penghasilan sama sekali. Marcel yang mengandalkan pemasukan dari profesi sulap merasa jika penghasilannya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Pasalnya, jadwal untuk pertunjukan sulapnya tidak terlalu sering, dan dia pun tiap malam berdoa. Saya tiap malam itu lari ke atas genteng, ke tempat jemuran. Itu tiap malam saya berdoa, ya Allah tolong kasih dong kerjaan saya, yang bisa menghidupkan, ucap Marcel. Yang bisa menghidupin, seloro ari untung. Bukan, yang bisa menghidupin tapi ketika saya ada jadwal sulap bisa diambil juga, sahut Marcel, yang juga mengatakan jika dia berdoa sambil menangis. Menurutnya, dia itu berdoa ketika rumah sudah dijual, namun masih diberi waktu kesempatan selama satu bulan sebelum benar-benar harus angkat kaki. Kalau itu saya tidak berhasil menghidupi, memberi nafkah orang tua, kami tinggal di jalanan. Pilihannya itu doang, ucapnya. Menurut Marcel, orang tuanya menjual rumah karena untuk membayar utang. Jual rumah 350 juta rupiah dulu, utangnya 200 juta rupiah, jadi sisa 150 juta rupiah nih. Tadinya mikir mau beli rumah kecil-kecilan, ungkapnya. Nah, sisanya 150 juta rupiah itu enggak tahu kenapa abis saja pas mau bayar rumah berikutnya, jadi buat beli makan dan sebagainya gitu, sambungnya. Jadi beneran guys, riba itu benar-benar, di awal mungkin kelihatan happy endingnya pasti abis, ucap Marcel mengingatkan para pemirsa. Terima kasih telah menonton!